Sebuah ledakan yang diduga merupakan bom bunuh diri terjadi di kantor Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Krabu, tanggal 7 Desember 2022, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan, mengatakan, selain menewaskan terduga pelaku aksi bom bunuh diri itu juga menyebabkan seorang polisi dan tujuh polisi lainnya luka-luka. Selain itu, ada juga seorang warga sipil mengalami luka ringan. Brigjen Ramadan mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang. Ramadan mengungkapkan, tim penjinak bahan peledak Satuan Brigadir Mobil Polda Jawa Barat telah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi. Mereka bekerja sama dengan penyidik Polda Jawa Barat dan tim Detasemen khusus 88. Ramadan menyampaikan bahwa saat ini pihak kepolisian sudah melakukan sterilisasi di sekitar lokasi. Hal tersebut dilakukan dengan mengumpulkan keterangan dari para saksi, penyelidikan, dan juga melakukan evakuasi lainnya. Barusan terjadi, possek Auskana Hanyar, posisi di pinggir masjid, dengar dari warga antara bom sama gas, atur nuhun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati poslek astananya 02 ayano di bombo teroris terjadi ledakan di dalam polsek dan masih diselidiki oleh polsek setempat terima kasih sekian pemberitahuan dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih